Ketika saya menjadi Ketua MK, MK pernah memutus pembatalan hasil pemilu. Ketika saya menjadi Ketua MK, MK pernah memutus pembatalan hasil pemilu. Dalam bentuk perintah pemilihan ulang maupun pembatalan penuh. Sehingga yang menang dinyatakan disqualify dan yang kalah naik. Jadi bisa pemilu ulang bisa. Misalnya saya sebut contohnya hasil pemilu kandah Jawa Timur tahun 2008. Saat COVID dinyatakan kalah dari Soekarwun, kita batalkan hasilnya dan diulang. Dua, hasil pilkada Bungkulu Selatan Yang menang di diskualifikasi, yang di bawahnya langsung naik Tiga, hasil pilkada Kota Waringin Barat Sama dengan Bungkulu Selatan Dan banyak lagi kasus di mana ada pemilihan ulang, terpisah, daerah tertentu, desa tertentu, dan sebagainya Nah harus diingat, bahwa untuk pertama kali istilah Pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif itu Muncul sebagai fonis pengadilan di Indonesia tahun 2008 Ketika MK memutus sengkitab pilgub antara Kofifa dan Soekarwo Saya waktu itu hakimnya Dan setelah menjadi dasar, fonis-fonis lain untuk selanjutnya masuk Secara resmi Di dalam hukum pemilu kita Jadi ini sudah menjadi jurisprudensi Dan juga menjadi aturan di undang-undang, di peraturan KPU, di peraturan bawah, semua itu ada Gitu Pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif itu Jadi ini bukan hanya jurisprudensi sekali lagi Tetapi juga semasuk di dalam peraturan perundang-undangan Dan buktinya banyak, pemilu itu dibatalkan Didiskualifikasi Saya nangani ratusan kasus tentang ini banyak Ada yang diulang beberapa ini, ada yang dihitung ulang, dan sebagainya Tergantung hakimnya Punya bukti atau tidak Atau kalau sudah punya bukti, menerima bukti apa berani apa tidak Saya Ihsan Sitorus Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital PTV dan media streaming lainnya Kompas TV Independent Terpercaya Terima kasih